Hai Assalamualaikum Hai semua welcome back to my channel kembali lagi dengan aku februar nih di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat undangan pernikahan digital pertimbangkan foto pre-wedding sebelumnya udah aku bikin video yang ini mungkin kalian udah lihat dan mungkin kalian juga penasaran gimana cara tutorialnya dan aku mohon maaf nih baru bisa bikin tutorialnya dikarenakan ada kesibukan lainnya kemarin dan nantinya di tutorial ini aku menggunakan gambar yaitu gambar cut merizka dan wajar pindah tayangnya untuk gambarnya sama cara-caranya itu sama-sama video yang kemarin tapi cuma hanya gambar foto pre-weddingnya aja yang beda dan nantinya kalian juga bisa ganti dengan foto pre-wedding kalian sendiri gitu dan sebelum kita mulai ke tutorialnya seperti biasa jangan lupa like video ini komen di bawah dan yang paling penting itu kalian udah mensubscribe channel aku biar makin berkembang aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa kalian follow Instagram aku yang ini dan langsung saja kita mulai ke tutorialnya dan disini kita udah masa di aplikasi kain masternya kita bikin project baru kita klik tanda plus kemudian kita klik 16 banding 9 kita klik media terus kita pilih latar yang warna ini kita kembalikan ke 00 kemudian kita klik lapisan kemudian kita klik media nanti file-nya yang undangan ini aku taruh di link description box nanti kalian klik aja ya atau kalian download kita klik gambar yang ini atau gambar foto pre-wedding kalian kemudian kita atur kemudian kita klik lapisan kemudian kita klik teks kita ubah langsung fontnya terus kita atur kita ubah warnanya kita nolaktifkan bayangan kemudian kita klik lapisan lagi kemudian kita klik hamparan kemudian kita klik save-nya kemudian kita ambil yang ini kita checklist kemudian kita atur lanjut kita klik pengaturan kita ubah warnanya terus yang ini kita copy atau kita duplikat ke bawahin kemudian kita klik yang tanda waktu ini kemudian kita pilih yang klik kemudian kita kuat kemudian kita atur terus kita ubah warnanya terus yang ini juga yang satu dan dua kemudian kita atur saja ini sebaiknya dan kemudian kita tambahkan teks lagi kita klik lapisan kemudian kita klik teks kemudian kita ubah fontnya setelah kita ubah warna mengaktifkan bayangan kita klik duplikat dan kita tarik ke bawah kita buat dan dan yang ini kita duplikat lagi terus kita ubah nah saya kira kayak gini nanti yang punya kalian kalian atur aja sebagus mungkin dan yang ini kita ubah animasi masuknya terus klik yang dead server ini terus kita klik tanda kunci kemudian kita tarik terus kita klik tanda plus dan kita putar sedikit aja tapi jangan cepat cepat dan kita tambahkan untuk mempercantiknya kita klik let's design kemudian kita klik hamparan ketampil yang sebenarnya below ini terus kita taruh disini ya nah kita kurangi terlalu menonjol hanya udah selesai ini kita save kita export lanjut kita ke slide yang kedua tapi kita bikin project baru lagi yang tadinya nantinya kita gabungkan kita klik close kita ambil 16 banding 9 kemudian kita klik media kita ambil gambar eh ini kita ambil video yang telah kita export tadi saya cek close nah langsung kita bikin slide yang kedua kita klik media kita ambil yang gambar ini nah kita atur dulu gambarnya kita klik sama dengan kemudian kita atur dan kita cek close lanjut yang dunia kita ubah dengan sisinya kita ambil yang saset kayak merobek kertas anginnya terus kita ambil yang nomor dua contohnya kayak gini dan namping disininya op kita tambahkan lapisan kita klik nih kita ambil yang tulisan Assalamualaikum terus kita atur kemudian kita cek close set kita tambahkan lapisan kita klik teks dan sebelumnya udah aku ketik jadi aku bisa aku tempel aja kemudian kita ubah font ubah warna yang ini warnanya kita pakai terus kita ubah bayangannya jadi yang ininya kita ubah animasi masuknya langsung jadi kayak gini nah gitu terus atur Assalamualaikum nya animasi masuknya memudahkan dan lanjut kita kolerapikan kita klik dan kita klik ikon gunting kita potong nah tidak lagi lanjut kita ke slide yang ke 3 kita klik mimpil latar yang sama persis sama yang di depan tadi yang pertama kemudian kita atur efek transisi nya kita ambil yang font intra sisi kita ambil head width kemudian kita atur kemudian kita atur nah terus beskis ini nya kita tambahkan lapisan kemudian kita klik media lanjut ditambah gambar yang ini kemudian kita pangkas kita potong kecil dengan selera kalian ya ini gak gulat ya dimasaknya kayak gulat gitu ya aneh oke kita kalit disini kita atur tuh kita tambahkan disk bunga kita klik media kita atur kita tambahkan hamparan terus kita ambil yang senau tadi senau lagi nah karena terlalu ketebalan makanya diubah apa tuh kita klik text terus kita ubah fontnya kita ubah warnanya kita aktifkan bayangan terus kita disini dan lanjut kita tambahkan hamparan kita ambil yang ini terus kita ubah warnanya nah kalian atur aja kemudian kita tambahkan text lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk yang ini kita ubah animasi masuknya ini kira-kira kalian atur aja selamat menikmati nah kayak gini terus untuk animasi masuknya yang ini kita klik aja memudar semuanya kecuali yang wedding event settingnya yang ini waktu belum yang ini kita rapitkan dan untuk yang slide keempat kita klik media sambil yang gambar yang ini terus kita selamat menikmati 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 jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like komen di bawah dan yang belum subscribe channel aku subscribe aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video aku berikutnya dan see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye